Deskripsi masalah kode OBD-2, komunikasi terburuk dengan pintu jendela motor D apa artinya? Ini adalah kode gangguan diagnostik sistem komunikasi generik yang berlaku untuk sebagian besar merek dan model kendaraan OBD-2. Kode ini berarti bahwa door window motor D, DWMD, dan modul kontrol lainnya pada kendaraan tidak saling berkomunikasi. Sirkuit yang paling sering digunakan untuk berkomunikasi dikenal sebagai pengendali komunikasi bus area network, atau sederhananya, CAN-BUS, modul-modul tersebut saling berkomunikasi melalui jaringan, sama seperti jaringan yang Anda miliki di rumah atau di tempat kerja, ada beberapa sistem jaringan yang digunakan oleh produsen kendaraan. Sebelum tahun 2004, sistem komunikasi modul ke modul yang lebih umum tidak semua inklusif adalah Serial Communication Interface atau SCI, SAE J1850 atau BUS PCI, dan Chrysler Collision Detection atau CCD, Sistem yang paling umum digunakan setelah 2004 dikenal sebagai komunikasi bus area-area network, atau sederhananya, CAN-BUS, juga digunakan sebelum 2004 pada segmen kecil kendaraan. Tanpa BUS-CAN ini, modul kontrol tidak dapat bertukar informasi, dan alat pindai Anda mungkin atau mungkin tidak dapat memperoleh informasi dari kendaraan, tergantung pada sirkuit mana yang terpengaruh, door window motor D, DWMD, biasanya terletak di dalam pintu yang dimaksud, ini menerima input dari berbagai sensor, beberapa tertanam langsung ke sana, sementara sebagian besar dikirim melalui sistem komunikasi bus dari powertrain control module PCM, input ini memungkinkan modul untuk mengontrol pergerakan jendela pengemudi penumpang, lihat referensi khusus kendaraan untuk menentukan pintu mana yang D dalam kasus khusus Anda, langkah-langkah pemecahan masalah dapat bervariasi tergantung pada pabrik, jenis sistem komunikasi, jumlah kabel dan warna kabel dalam sistem komunikasi, kode keparahan dan am, gejala, tingkat keparahan dalam hal ini tidak pernah parah, karena ini adalah perangkat kenyamanan pelanggan, dan selalu ada solusi manual jika terjadi kegagalan listrik total, pengoperasian kendaraan sama sekali tidak dipengaruhi oleh kurangnya pengoperasian DWMD, gejala kode U0225 dapat meliputi, jendela pengemudi, penumpang macet di satu posisi, tidak mau bergerak, pemanas untuk cermin pengemudi, penumpang tidak beroperasi, DWMD tidak akan menyala, tidak beroperasi, penyebab, biasanya penyebab kode ini diatur adalah, buka di sirkuit CAN bus plus atau pendek untuk daya atau ground di salah satu sirkuit bus CAN, tidak ada daya atau ground ke modul DWMD, jarang, modul kontrol rusak, prosedur diagnostik dan perbaikan, tempat yang baik untuk memulai untuk semua diagnosis listrik adalah untuk memeriksa buletin layanan teknis, TSB untuk kendaraan Anda, masalah yang Anda alami mungkin diketahui orang lain di bidang ini, perbaikan yang diketahui mungkin telah dilakukan oleh produsen dan dapat menghemat waktu dan uang Anda selama diagnosis, diasumsikan pada titik ini bahwa pembaca kode tersedia untuk Anda, karena Anda telah dapat mengakses kode sejauh ini, lihat apakah ada kode kesalahan diagnostik lainnya yang terkait dengan komunikasi bus atau terkait baterai pengapian, jika demikian, Anda harus mendiagnosisnya terlebih dahulu, karena kesalahan diagnosis diketahui terjadi jika Anda mendiagnosis kode U0225 U0225 sebelum kode dasar didiagnosis dan diperbaiki secara menyeluruh, jika satu-satunya kode yang Anda dapatkan dari modul lain adalah U0225, coba akses ke DWMD, jika Anda dapat mengakses kode dari DWMD, maka kode U0225 adalah kode terputus-putus atau kode memori, jika tidak dapat mengakses DWMD, maka kode U0225 yang diatur oleh modul lain aktif, dan masalahnya ada di sana sekarang, kegagalan paling umum adalah gangguan sirkuit yang menyebabkan hilangnya daya atau ground ke motor jendela pintu D, periksa semua skering yang menghidupkan modul DWMD pada kendaraan ini, periksa semua alasan untuk DWMD, temukan lokasi titik pemasangan ground pada kendaraan dan pastikan bahwa koneksi ini bersih dan kencang, jika Anda harus lepaskan, ambil sikat kawat kecil dan larutan soda kue air dan bersihkan masing-masing, baik konektor dan di mana itu terhubung, jika ada perbaikan yang dilakukan, hapus kode gangguan diagnostik dari semua modul yang mengatur kode dalam memori, dan lihat apakah Anda sekarang dapat berkomunikasi dengan modul DWMD, jika komunikasi dibangun kembali dengan DWMD, maka skering, koneksi kemungkinan besar adalah masalah Anda, jika kode kembali atau komunikasi masih tidak dapat dilakukan dengan modul, cari koneksi komunikasi CAN-BUS pada kendaraan Anda, yang terpenting adalah konektor DWMD, yang biasanya terletak di dalam pintu yang dimaksud, lepaskan koneksi kabel baterai negatif sebelum mencabut konektor pada DWMD, setelah ditemukan, periksa secara visual konektor dan kabel, cari goresan, gesekan, kabel kosong, bintik-bintik terbakar atau plastik meleleh, tarik konektor terpisah dan hati-hati memeriksa terminal, bagian logam, di dalam konektor. Lihat apakah mereka terlihat terbakar atau memiliki warna hijau yang menunjukkan korosi gunakan pembersih kontak listrik dan sikat bulu plastik, jika diperlukan pembersihan terminal, biarkan kering dan oleskan pelumas listrik tempat terminal bersentuhan, sebelum menghubungkan kembali konektor ke DWMD, lakukan beberapa pemeriksaan tegangan, Anda harus memiliki akses ke voltometer digital, DVOM, pastikan Anda memiliki daya dan ground di DWMD, dapatkan akses ke diagram pengkabelan dan tentukan dari mana kekuatan dan alasan utama masuk ke DWMD, hubungkan kembali baterai sebelum melanjutkan, dengan DWMD masih terputus, hubungkan ujung merah voltmeter Anda ke setiap pasokan B+, tegangan baterai yang masuk ke konektor DWMD dan ujung hitam voltmeter Anda ke ground yang baik, jika tidak yakin, negatif baterai selalu berfungsi, Anda akan melihat pembacaan tegangan baterai, pastikan Anda memiliki alasan yang bagus juga, kaitkan ujung merah voltmeter Anda ke positif baterai, B+, dan ujung hitam ke setiap sirkuit ground, sekali lagi Anda akan melihat tegangan baterai di setiap koneksi, jika tidak, perbaiki masalah sirkuit listrik atau daya, selanjutnya, periksa dua sirkuit komunikasi, temukan sirkuit Ken C+, atau HSCAN+, dan Ken C, atau HSCAN, sirkuit, dengan ujung hitam voltmeter Anda terhubung ke tanah yang baik, sambungkan ujung merah ke Ken C+, dengan kunci aktif, mesin mati, Anda akan melihat sekitar 2,6 volt dan sedikit berfluktuasi, selanjutnya, hubungkan kabel voltmeter merah ke sirkuit Ken C, Anda akan melihat sekitar 2,4 volt dan sedikit berfluktuasi, pabrikan lain menunjukkan Ken C sekitar kira-kira 0,5 volt dan mesin kion yang fluktuatif, periksa spesifikasi untuk pabrik Anda, jika semua tes telah lulus dan komunikasi masih tidak memungkinkan, atau Anda tidak dapat menghapus kode kesalahan U0-225, satu-satunya hal yang dapat dilakukan adalah mencari bantuan dari ahli diagnostik otomotif terlatih, karena ini akan menunjukkan DWMD gagal, sebagian besar DWMD ini harus diprogram, atau dikalibrasi ke kendaraan untuk dipasang dengan benar.